Intro Seorang remaja putri berusia 15 tahun bernama Risma Yanni Kamelia warga desa Kedai Sianam, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang pamit untuk pergi ke sekolah namun selama satu minggu tak kunjung pulang ke rumah. Hingga kini Risma Yanni dinyatakan hilang dan masih belum dapat ditemukan. Menurut keterangan dari orang tua Risma Yanni mengatakan kalau kepergian putrinya yang baru menyelesaikan ujian akhir sekolah kelas 9 di salah satu madrasah Sanawiyah diawali dengan permintaan putrinya untuk menggunakan sepeda motor. Namun sang ayah tak mengizinkan putrinya untuk menggunakan sepeda motor tersebut. Merasa kesal terhadap sang ayah, lalu keesokan harinya dengan motif pergi ke sekolah putrinya tersebut pergi secara diam-diam dan kepergiannya tersebut disaksikan oleh beberapa temannya. Dari keterangan yang dikumpulkan dari teman-temannya, Sahrul orang tua Risma Yanni mengatakan bahwa putrinya pergi ke Medan dengan tujuan bekerja di rumah makan. Sang ayah pun akhirnya mencoba untuk mencari putrinya di Medan namun pencarian tersebut tak mendapatkan hasil. Sahrul juga pernah menerima pesan terakhir dari putrinya melalui pesan singkat yang mengatakan agar Sahrul sang ayah jangan marah dengan teman-temannya dan mengatakan kalau kondisi Risma Yanni dalam keadaan baik dan sudah bekerja dan berada di suatu tempat yang sangat jauh. Sahrul yang kesehariannya bekerja sebagai pedagang kelapa dan kelapa sawit ini sangat berharap agar putri bungsunya dapat segera kembali pulang ke rumah. Dia pagi hari Sabtu hari Sabtu itu jam setengah lapan dia bilang pagi aku nak sekolah ya jadi dia diterima ketimulah sekolah udahlah suruh lah abangnya menjoput Amr tadi pagi Amr joput adik rumah sekolah penuh tutup ya eh kemana adik kau tak tahu ya apa kita nyocayikan kawan pagi lecai ditempatkan kawannya begitu dicayikan kawannya kami tak sekolah lagi ini jadi orang itu menjelaskan dia udah lama aku di Medan gimana kau tahu dia bercakap itu dia ada perona SMS dia bilang ya apakah bayah sehat ayah jadi aku pun udah ya aku udah bekerja tak saya cari lagi aku ini udah jauh ya katanya udah berpesan melalui SMS seperti itu ya Pak iya jadi dibilangnya dari mulai ini ya IP ini tak aku pakai lagi nomornya nih ini nanti ini air lah atasnya aku pakai sampai dengan hari ini sudah berapa hari anak bapak belum pulang ke rumah Pak dari mulai hari Sabtu Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Inari belum ada yang bisa bercerita sama dia udah satu minggu ya Pak satu minggu harapan aku yang untuk bisa kembali dan balik lah dia aku ibaratkan ya kalau adanya kesalahan aku dirasoknya aku minta maaf anak aku tuh nah jadi apa yang diminta yang diingin nantian tuh ya ambillah apa pesan bapak kira-kira Pak balik lah nah balik lah kau jadi Risma ayah tunggu nih Kak dari Sumatera Utara Soleh PLK Tribrata TV Salam Tribrata